Pemisah akibat salah paham, seorang pedagang saat membeli rokok di sebuah kiosk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, ditusuk oleh preman yang tengah mabuk. Perisiwa yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun sontak viral di media sosial. Kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil mengamankan pelaku. Inilah video rekaman kamera pengawas CCTV sebuah kiosk di kawasan Jalan Ciwalengke, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung yang merekam detik-detik terjadinya kesalahpahaman yang berakhir dengan penusukan terhadap TK seorang pedagang buah-buahan oleh seorang preman berinisial DH. Ada pun kronologis peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Petang lalu ini berawal dari korban TK tengah menyeberang jalan untuk membeli rokok di kiosk tersebut. Tersangka DH yang tengah bersama seorang temannya yang berada tepat di depan kiosk merasa bahwa korban menatap dirinya seolah menantang. Korban yang baru sampai di kiosk kemudian dihampiri tersangka. Cek cok dan kesalahpahan man pun terjadi dan berbuntut pemukulan dan penusukan oleh tersangka yang tengah terpengaruh minuman keras. Dengan menggunakan gunting benang dan mengenai lengan kiri korban sehingga menyebabkan luka robek 16 jahitan. Menindak lanjuti laporan dengan berbekal video viral tersebut polisi kemudian memburu pelaku. Alhasil kurang dari 24 jam, tepat pada hari Senin pagi kemarin tersangka bisa diamankan beserta barang bukti. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka pada korban, maka korban tidak dapat melakukan aktivitas atau usahanya sehari-hari yaitu berdagang dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Atas perbuatannya, kini tersangka DH harus mendekam di balik saat tahanan Maporesta, Bandung dan terancam hukuman 7 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 tentang penganiayaan. Sementara itu, hingga saat ini korban harus menjalani rawat jalan dan belum bisa kembali beraktivitas berjualan.